Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi bersama aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan hari ini gue mau melanjutin buat ngebahas video-video penampakan super creepy yang terekam di sekolah Dan kita udah sampai ke part 4 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Ghost hunter dari China bernama Xiaolong Datang ke sebuah gedung bekas sekolah yang terkenal sangat angker Xiaolong datang ke situ ditemenin sama dua temennya Dan pas masuk dari kejauhan mereka ngeliat ada sebuah patung manekin yang biasanya ada di ruang laboratorium sekolah Awalnya mereka itu gak mikir apa-apa cuman ngerasa aneh aja kenapa patung manekinnya itu kayak berserakan di lantai Mereka lanjut masuk dan eksplor lagi di sekolah itu dan nemuin sebuah piano tua Pianonya udah rusak dan gak bisa bunyi sama sekali Setelah mereka di dalam situ cukup lama dan gak nemuin kejadian aneh Akhirnya mereka punya ide buat ninggalin kamera di dalam situ Menghadap ke arah piano dan manekinnya dia pindahin di samping piano itu Mereka keluar sambil nungguin di dalam mobil Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiba-tiba kepala patung manekin itu bisa noleh sendiri Dan ini creepy banget menurut gue Selain itu juga ada sebuah lampu neon yang tiba-tiba jatuh dari pelafon Dan terakhir kalau kalian perhatiin ke arah kaca yang ada di belakang piano itu Disitu keliatan ada siluet kepala anak kecil yang kayak ngintip nempel ke arah kaca itu Sosok kepalanya itu warnanya pucat banget dan gak terlalu keliatan jelas Semua video yang tadi itu direkam dan disiarkan live di internet oleh Shaolong So pastinya menurut gue bakalan sulit banget untuk memanipulasi video kayak yang tadi Seorang youtuber bernama Chris masuk ke sebuah gedung bekas sekolah bernama Central High School Di Cleveland, Ohio Sekolah itu dibangun tahun 1940-an dan ditutup tahun 2013 Chris ini skeptis dan sama sekali gak percaya sama paranormal Tapi Doi justru lebih takut sama orang-orang yang mungkin tinggal di dalam gedung sekolah tua itu Dan pas Chris coba buat turun tangga yang ada di dalam sekolah itu Doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget Oh shit What the fuck was that Oh shit Berkali-kali kedengeran ada suara benda yang cukup keras Mungkin mirip kayak suara kursi atau benda besar yang diseret atau digeser ke lantai gitu Dan bahkan di video yang kedua kalian bisa lihat sendiri Ada sebuah benda yang dilempar dari atas dan jatuh persis di depan Chris Seolah kayak ada sesuatu atau seseorang yang coba buat ngusir Chris keluar dari gedung sekolah itu Akhirnya setelah kejadian yang tadi Chris cabut dari situ pulang dan upload videonya seperti biasa Dan abis video ini di upload Banyak viewers Chris yang ngerasa Kayaknya di video Chris tadi Ada sebuah penampakan yang sama sekali gak doi sadarin Ada sebuah bayangan hitam yang kerekam kayak ngintip di balik tembok di ruangan locker Chris sama sekali gak sadar sama penampakan itu Dan terus masuk ke ruangan itu Tapi kalian bisa lihat sendiri disitu sama sekali gak ada orang Gak ada siapapun Dan kalau gue zoom sosok yang tadi itu gak ada warnanya sama sekali Cuma hitam doang Padahal kalian bisa lihat ya Tembok yang posisinya jauh di belakang sosok yang tadi Itu aja masih kelihatan warnanya So menurut gue aneh banget kalau sosok yang tadi Sama sekali gak kelihatan detailnya Gue santer dari Meksiko bernama Chrisel Coba buat masuk ke sebuah gedung sekolah yang terkenal angker Kalau yang sebelum-sebelumnya gue bahas adalah gedung sekolah Yang udah terbengkalai dan ditinggalkan Sekolah yang didatengin Chrisel ini Masih dipakai sampai sekarang Menurut kesaksian pegawai yang kerja disitu Kalau pagi pas doi ngebersihin ruang kelas Doi itu sering ngedenger ada suara-suara yang sumbernya tuh gak jelas Dan bahkan beberapa kali doi itu ngerasa kayak sekelibat Ngeliat ada bayangan hitam Dan salah satu sosok yang terkenal menghantui sekolah itu Adalah sang pendiri Yang sekaligus juga guru Katanya guru itu tewas di salah satu ruang kelas Yang ada di sekolah itu Chrisel coba buat masuk ke ruang kelas Dimana tempat guru itu meninggal Dan coba buat komunikasi sama sosok yang ada disitu Tiba-tiba ada sebuah kursi yang bisa gerak-gerak sendiri Chrisel sama sekali gak tau Kok bisa kursi itu gerak-gerak kayak di video yang tadi Tapi Chrisel gak takut Dan doi lanjut masuk ke ruang kelas yang lain Dan doi lanjutnya saya bisa mencari kembali yang baik atau beberapa orang karena mungkin beberapa orang lain karena mereka terlalu dan juga mereka kembali kamu bisa kamu bisa kamu bisa Di sini ada sebuah buku paket yang tiba-tiba bisa geser sendiri Pas Chrisel coba buat mendekat Padahal sama sekali gak ada yang megang buku itu Dan terakhir, sebelum Chrisel closing videonya Doi sempetin buat coba masuk ke ruang perpustakaan yang ada di sekolah itu Ada sebuah bayangan hitam Yang lewat persis di depan Chrisel Di belakang pintu tralis besi yang ada di perpustakaan itu Chrisel coba buat kejar sosok yang tadi Tapi ternyata pintu tralis besi itu terkunci Dan pas Doi coba buat liat ke arah lorong Sosok itu udah gak ada Seorang pekerja sekolah bernama Brett Ditugaskan buat mengebersihin sekolah abis senior prank day Sekolah itu keadaannya berantakan banget Dan Doi coba buat foto lorong sekolah itu Tanpa Brett sadari Seolah kayak ada sebuah bayangan hitam Yang bergerak mendekat ke arah Brett di dua foto itu Sosok itu muncul persis di depan tangga naik menuju loteng Malam itu Doi jadi ngerasa parno Doi mulai ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari loteng sekolah itu Doi langsung nyalain kamera infonya Dan mulai merekam I don't know if you could hear that but That's footsteps above me And I'm the only one here And there's only one way to Get up there Okay Okay Oh this is creepy Okay it's about 4.30 And I'm by myself There's only one way to get up there though And you can tell with all this stuff that's messed up The seniors did their senior prank Senior sneak Okay I see but there's only one way in there To the addict and that's locked And I remember locking that There's no other way in there Banyak banget kedengeran ada suara-suara Kayak sesuatu yang berlarian di loteng sekolah itu Brett sama sekali gak tau yang tadi itu apaan Apakah bener ada hubungannya sama sosok hitam yang terekam di foto Brett sebelumnya Atau jangan-jangan yang tadi itu cuma seekor rakun yang aktif banget lari-lari di loteng sekolah itu Sekelompok gosanter dari Jepang diminta viewersnya buat dateng ke sebuah desa Yang udah ditinggalin sama penduduknya Desa itu bernama Desa Sabukawa di prefektur Miyazaki Jepang Lokasinya ada di kaki gunung dan aksesnya sangat sulit Mobil sama sekali gak bisa masuk dan akhirnya mereka putusin buat jalan kaki masuk ke dalam desa terbengkalai itu Karena desanya cukup luas akhirnya mereka bertiga putusin buat mencar aja dan bawa kamera masing-masing Dan balik lagi ke meeting point awal setelah 30 menit Jadi setelah 30 menit mereka janjian buat ketemu lagi di titik awal Nah salah satu diantara mereka yang bernama Gacan Pas eksplorasi gak sengaja nemuin sebuah gedung yang dulunya bekas sekolah Doi coba buat masuk ke dalam situ So Yeah Mulimee 下 A Mu'ia Eh Mu'ia Mu'ia selamat menikmati pas Gacan baru ada di pintu masuk gedung sekolah itu tiba-tiba kedengeran ada suara langkah kaki yang kayak berlari cepet banget ke arah Gacan Doi sama sekali gak tau suara itu sumbernya dari mana karena Doi sama sekali gak ngeliat ada orang disitu gak lama kemudian kedengeran ada suara lain yang cukup keras kayak benda yang dibanting karena masih penasaran akhirnya Gacan coba buat masuk ke dalam gedung sekolah itu oh, nani? ah, tiba-tiba ya, mecce monodosia ni bahayu ちょっと待って persis pas alarm di handphone Gacan bunyi tiba-tiba ada suara benturan benda yang cukup keras sekali lagi yang kedengeran lebih dekat dengan Gacan so karena waktunya udah 30 menit akhirnya Gacan putusin buat balik ke meeting point nemuin temen-temennya mungkin diantara kalian ada yang mikir, ah bisa jadi yang tadi itu cuma temen-temennya aja karena emang temennya gak keliatan di kamera tapi ternyata dua temen Gacan yang lain itu juga lagi bikin video di waktu yang sama di dua tempat yang berbeda so pastinya suara langkah kaki dan suara benturan benda yang tadi bukan dari temen Gacan oke guys, that's it untuk video kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax